kulkas, kulkas hore kulkas datang kulkas seluruh yeay datang juga yang ditunggu-tunggu keren belum masih di betul-betul pokoknya keren dulu lah oke guys ya kita udah kedatengan Madara versus Mike T guys eh guys apa guys eh guys ini merek Infinity Studios keren banget ya keren mukanya begitu keren udah, masa kita buka aja jangan dalam-dalam renak enggak 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 hati-hati gue takut sekali itu tuh, kita tau di dalamnya menang coak-coak enak ater douppe wah keren keren rute kretusnya hitam tarik udah kebuka ya, tinggal segelnya ya kita buka ya bismillahirrahmanirrahim infiniti ini ya, dia itu bergaransi lisensi bergaransi, lisensi berlisensi bergaransi berlisensi naruto jadi dia bayar ke naruto betul sekali kita dapet yang ke 832 dari 1000 piece ini sertifikatnya, jadi ini asli ini bagian belakangnya warnanya hijau-hijau kayak si guy artinya apa artinya apa ini buka aja bukain bukain oh ini kayak gaspair lo waktu SMP ya gaspair buat terang kita buka dadah wah gila keren banget bro warnanya gila ini ada remote ada remote oke kita coba buka lagi satunya lagi ya gila 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 keren banget parah wah di lebihin turntablenya tapi gapapa lah ya gila cakep banget oke ini base nya base nya ini lagi si mati guys lagi menyerang si madara disini belum disini nanti ada si madara nya ini lagi di caplok sama naganya ini sih di tendang kayak tendang gitu nama di caplok nih naganya nyaplok nah batunya ini kayak batunya pecah gitu ya terus kayak biar gitu lah keren banget menurut lo gimana nih Mbak Kibi menurut gua bagus gila kometaru keren banget kometaru keren ini yang sebenernya yang membuat ini tuh lebih menyala-nyala itu karena ada ininya ini yang bikin keren sebenernya ini taring-taring nya juga tuh bagus banget warnanya juga lo liat warnanya itu merah tapi semi-semi clear gitu ya semi-semi clear gitu terus warnanya gak cuman merah doang tapi ada kayak perpaduan warna apa sih kuning orange gitu lah ya ini kayaknya semuanya emang ngeraisen emang ngeraisen semua ya iya kan statue hahaha hahaha terus ini kayak tanah-tanah gitu ya warnanya coklat ini tanah oh iya ini tanah ya iya jadi kayak ya udah biur gitu loh kayak misalnya gimana ya pokoknya ditendang loh karena ditendang kan jadi tangannya biur gitu kan ya sama batu-batu juga sama kayak gitu juga ya oke bawahnya tadi kita belum liat ya coba kita liat bawahnya ada ada apa ada sih ada coba nah ini nomor 8 jadi ini kita dapet nomor 832 dari 1000 piece keren udah deh ya berat ya berat bro ya oke tapi ini disini kayaknya ada panit ya nah kayak bisa dibuka gitu buat apa ya baterainya kali kayaknya sih buat baterai ya udah tuh nanti mungkin itu ada baterainya kali ya nanti masukin disini soalnya tadi aku liat ada remote ya mungkin buat itu ya masukin aja lagi ya oke sip oke buka oke ini nih kayak tanahnya ya iya jadi nanti madaranya disini nih oh iya gitu nah madaranya disini yang lagi ketendang gitu ya oke guys cuman ini memang sayangnya gak ada manual booknya jadi jadi coba-coba sendiri aja oke ini ada dua kayak lancepan gitu ya tapi magnet nih pasti ya oke disini ada bolongannya pas banget nih kayaknya nih nah sip pas ya hati-hati ya jangan ngedoain kayak gitu dong ini silahkan ada 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 lanjutnya oh ada lanjutnya iya oh gila keren banget nih parah gradasinya keren banget apa nih ya ini muncratnya tendangannya sih emang air gue pegang biar gitu tuh keren-keren tuh liat ini tuh kayak pasir-pasirnya sama kayak angin gitu ya terus disini juga ada yang kayak api-apinya jadi panas lah kayaknya panas-panas gitu panas-panas ini kita coba pasang ya kayak disini nih sip berat yuk oh naga itu badannya ini pasangan yang naga gue rasa nih ya atau apinya ya pasangan yang naga pacaranya apa gimana ya hahaha tapi ini keren banget kalo kita pegang sih berat banget tapi bahannya bagus padat ya jadi gak kopong ya bahannya bagus ini oke mari kita pasang oke sip ini kayaknya sih disini ya yes bener gak sih yes kayaknya ini di sini nah sip ini gak keliatan sambungannya loh bro biasanya kalo gini-ginian sambungannya keliatan gitu tapi kalo ini enggak bener-bener kayak kayak bukan sambungan gitu beter gak keren loh sumpah enggak 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 sebagian tanah menurut lo gimana sama seperti tadi ini adalah ananya dan batu efeknya sama seperti tadi mucrat amdiar hahaha kita liat yang sama bentuknya kayak gini ya ke atas kayak gini iya sekianya nah ini nih coba liat nih ya oke sip klop edan gila 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 banget bro wah ini apa ya ini hahaha ayo lah ayo lah jadi ini tuh tanahnya ini batunya ini pasti karena tendangan kenal tendangan emang tendang merah kan kalo misalkan di tenang kan ada energinya yaaah yaaah energi jadi kalo energi di tenang maka tangannya di tenang dan kas energi residu energinya bisa ada disini oh iya ngerti gak 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 ngerti hahaha bikin puyeng aja loh hahaha oke kita pasang dimana nih nakang nah itu tuh yes oh ini kali ya bukan emang disitu bukan ini gak ada ini ini masa disitu iya tuh kan nah pengalaman hahaha padahal beda beda itu ya wah giwa sih edam desainnya gak monoton banget sumpah deh desainnya keren banget menurut gue ini naganya itu kayak nyamping gitu loh biasanya kan paling dari depan doang gini doang kan gini doang kan tapi kalo ini gak gitu ya menurut gue keren banget ini desainnya ya dari persegi konsepnya ini keren banget oke enggak selesai oke enggak 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 oke ini madara tapi malanya madara ini madaranya ini binatang tapi kepala sama tangannya belum dipasang ini lagi tendang nih der ini itu kakinya sih guysnya bunyi der der hehehe ditendang ber ngedung sik ngedung sik ngedung sik apa sih apa sih masalah belakangnya ini ada simbol simbol apa petapa 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 jenis rai kudo rai kudo dibisikin sama kameramen rai kudo thank you bibi 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 enek 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 ini kan lambang hijau oke, dibelakangnya ini ada lambang Rikodo dengan Rikodo artinya itu lambang bulat mungkin itu Rinne nya ya Rinne apa Rinne? Rinne matanya, Rinne Tensei sorry, silahkan jelas dong ini kalau viral, Ria dihujat pasang aja lah nah ini agak sedikit extreme juga nih pasangnya di sini nih oke, sorry yang belakang ini bukan bolong nih ini tancapannya nih saya coba ya kayaknya sih kakinya emang di dalam murut si ini nih, naganya gimana ya? kayaknya harus dibuka dulu deh kayaknya harus dibuka dulu deh anjir patah anjir patah anjir anjir anjir, anjir patah anjir patah oke, ini agak horror ya daripada kita nanti patah lebih baik anjir patahkan anjir patahkan anjir patahkan agak tergantul, Anjir patah lagi anjir patahkan air lu Ayo Oke, copotin dulu ya Oke, udah copot Ini agak ngeri, guys Karena ini tipis-tipis banget Lihat di bagian depan ini, selananya Ini selananya banyak baju ya Baju bagian bawahnya, tipis banget sumpah Bagian bawahnya, jadi agak ngeri Jadi kalo misalnya lo lagi unboxing, hati-hati lo Kelingking lo atau Dari lo yang lain ya, nakal Megang-megang situ, bisa patah Alhamdulillah pasang juga ya Gini aja Masih liat Selangkangannya 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 gini, nah Ayo liang Lian panas dingin liang Takut patah Lanjut ya Oke, ngerasot gitu Ini karena bahannya resin, jadi ngeri banget bro Jadi harus otot kaki nih Ini jadi kakinya dimasukin ke mulut makanya dulu nih bro Nah Baru bagian sebelum Belum Oh ini nih Gila gilang lo parah Sip Legah gue Serem lo masang ini, hati-hati banget nih bro Nah ini adalah Mighty Guy Wah gila sih parah ini Cuma lihat deh ini Warnanya ya Warnanya itu merah Apa namanya? Red velvet gitu lah ya Kayak red velvet gitu ya Terus ini kayak Letakan-letakan api gitu bro Jadi ini keren banget menurut gue sih parah banget ini Rambutnya juga lihat dong Rambutnya kayak son kuku Ini celananya juga tuh Kan agak kotor-kotor gitu Sobek-sobek dikit Emang lagi ditempur sih ya Espresinya keren banget ya Ini ekspresinya bener-bener kayak Lagi marah gitu ya Lagi luar tenaga sekuat-kuatnya gitu ya Gila keren sih Terus juga lagi manggap nih Menarik banget desainnya ya Terus juga ini kakinya lo lihat deh Jarinya maksud gue ya Jadi jarinya jempolnya agak ngangkat gitu Padahal mungkin sebetulnya Kalau kita yang bikin gitu ya Pasti dibikinnya biasa aja Gak usah ngangkat gini kan Jempolnya Tapi dibikin jempolnya ngangkat Jadi hidup banget sih menurut gue Jadi kayak hidup banget gitu ya Nah ini ada tencepannya disini Ya ini magnet juga sih Ya jadi tinggal dipasang aja Kita cari Oh disini ya Kakinya juga nih pas banget Ya kamu gak patah lagi Patah 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 Tiko Lapan guys Mantap Sebetulnya ini adalah Ini sebetulnya kita mau ngiklanin lem Jadi bukan mau ngiklanin ini ya Tapi mau ngiklanin lem Oke Dengan lem ini ya Ini akan merekat dengan sempurna Kita pasang ya langsung ya Ini sepatunya pas banget di badan Madara loh Lihat nih Bahkan udah nyeplak Udah nyeplak sama sepatunya si Gai ini ya Nah ini baru Gira ngeri banget bro Nah Ini baru ngepas Tadi gak pas kakinya Gira ngeri banget Ini juga kayaknya Ini tipis bahannya Tipis banget Hehehe Silahkan Oke Ngeri-ngeri kasih gue Mantap Coba pasang ya Ini tangan kanannya ya Oke Klop ya Ini kayaknya nanti dia lagi megang tongkatnya nih Karena udah dikasih bolongan nih Sip Weee Keren ya nanda Ya Keren bro Ada darah-darahnya Keren banget Sumpah mirip banget Sumpah mirip banget Rinegannya Warna ungu Ya Kemudian disini ada darahnya Silahkan Mas Boim Ini jadi omar-omar Lama-lama gue pernah kameramennya nih Oke ya Ini bisa dilihat ekspresinya bener-bener kayak kesakitan Ya Ini kayak kesakitan dan ini kayak Dia itu nerima serangannya sangat dahsyat ya Sampai akhirnya Ramputnya tuh sampe Cip angin gitu ya Kalo misalnya ketendangan ke depan kan Set gitu kan Ramputnya yang gondrong itu jadi kayak Cip angin diri gitu ke depan ya Ini mirip banget juga sama si Madaranya Lidahnya ngangkat Biasanya kan dia itu kan Kalo bikin kayak gini tuh Nempel lidahnya sama yang bagian bawah ya Kalo ini tuh dia Liat tuh Berasa sakit banget Lidahnya ngangkat Keren banget loh Desainnya parah Bagian dalemnya juga tuh liat Keren banget Sampai gigi-gigi Gigi BAH Kesamatan Bentar ya gue Bentar ya Bentar ya Bentar ya Gue deket-deket sama singa Ini Gue dijudain Oke kita pasang disini langsung Udah kelop lo Udah dong Buh gila Udah Edan sih Ini emang agak gak keliatan ya Madaranya kalo misalnya Diliat dari sisi sini Ya Tapi kalo dari sisi agak atas Keliatan Kalo misalkan orang marah gini Orang stres sih gini 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 Oke ini Kumis naganya ya Eh bukan kumis Alis Kumis ya Alis ya Oke Disini Sip Gini Kaget gue Gini 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 Nah ini kumisnya nih Ini bener Tadi alis Ini kumis Gini ya Lu yang pasangan Jangan Gini Pasangan Pasang 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 Boleh Bapak ões Masuknya Kalian Balik Lanjir Balik itu aku mencinkin nah nah ini dari mana nih? ini tempatnya nih tempatnya tadi ya di tangan kirinya si Madara ya yeeeay bener pas Ian pasen silahkan mas Rian mas Boim silahkan ngeri ngeri batuin batuin ayo Rian silahkan cepetin aja dulu tangannya tarik pasang deh kita pasang dulu ya eh mas gini doang ya? enggak lah agak susah ngeri anjir ngeri anjir segini kakaknya coba harus dinget lu pasangin udah masuk ya? udah masuk kok serius udah masuk? serius udah masuk sekarang kita lihat ini ada tulisan Naruto Naruto ini mah enak nih udah enak Naruto oke bro terpasang sudah semuanya ini menurut gue statue edan edan banget sumpah warah ya epic banget battlenya keren banget ya menurut gue ya karena si mighty guy si sahabah gue ngomongnya bah 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 leflexnya leflex isi rumah dia aw aw apa 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 ini insiden yang luar biasa bro meja yang retak ini ngamuk mampus hari ini hari ini ada dua insiden dua-duanya gue lagi ngerusakin si meg lu yang tau dong anjir aduh 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 tau lo nang lo parah banget lo udah mandara dipatahin meja dipatahin mau lo apa sih anjir 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 terus dari segi desain ini menarik banget buat gue ya menarik banget karena dia battle gitu ya terus juga ini ada efek-efek di oramanya ini luar biasa ya ga monoton gitu desainnya ya bagus banget sih menurut gue tapi kalo misalnya ini nya bukan warna gitu ya liat nih ya tangan-tangannya ini kalo bukan warna tapi dari lampu juga menurut gue keren banget menurut gue keren banget menurut gue keren banget sih keren banget the best ini sumpah menurut gue the best ini yang terbaik desain yang terbaik menurut gue ya puas-puas banget lo kalo beliri sumpah lo bakal puas banget lanjut kita pasang bagian sininya ya supaya kita supaya kita bisa lihat nyalanya gimana ya jadi kita dapet ada lampunya ada remotenya jadi lampunya ini ada pake baterai A3 ini udah kita isi ada 3 baterai dan yang ini remotenya untuk nyalain lampunya ini pake baterai A3 juga tapi 2 baterai ya ini udah kita isi gila ga bro keren banget ya keren banget kan biasanya statue yaudah statue doang gitu ya kalo nyalainya tinggal dicerlokin gitu ya kalo ini beda dia itu dimasukin ke dalam lampunya ke dalam ke dalam statue nya terus juga dapet remote nah ini terobosan baru nih kayak terobosan baru ya oke jadi ini dimasukin ke dalam sini ini kan gue takutnya pas udah masuk susah ngambilnya kalo mau ngeluarin gitu ya ternyata ini ada talinya dan talinya itu ada besinya dan ini kan magnet nih jadi nempel mana tuh nah tuh jadi ketika nanti gue tarik ya dia kebawa tuh nah jadi pikirin sampe detail gitu ya makanya menurut gue sih gila sih parah nih coba kita masukin ya coba kita masukin sampe dalem juga ga apa-apa karena ga baralan susah ngambilnya iya ga baralan susah ngambilnya iya ga baralan susah ngambilnya coba pasang ya coba kita nyalain satu dua kita coba ya tiga dua terang loh gue sakin nutup-nutup gitu tapi ini termasuk terang banget sih gila itu hahaha parah oke guys ya jadi sebetulnya ada satu alesan kenapa kita itu beli statue ini ya karena sebetulnya kalo dibilang dari karakter gue ya sukanya Naruto susuke sakura gara gara kakakashi tapi ini gue beli ini karena tertarik sama kisahnya si Gai ini ya karena si Gai ini bisa memberikan kita sebuah pelajaran hidup sebetulnya ya si Gai ini kan sebetulnya gimana Mbak Ibi coba cerita dong sedikit jadi si Gai ini sebenarnya dia gak punya dia bukan gak bisa punya satu kekuatan ninja apa namanya ya ninjutsu jadi dia harus latihan latihan yang super keras gitu supaya bisa jadi jago gitu iya latihan dua kali tiga kali bahkan puluh kali bahkan ribuan kali lebih keras daripada ninja-ninja lainnya karena dia sadar bahwa dia punya kelemahan gitu ya tapi dia gak pasah dengan kelemahannya dia itu itu luar biasanya iya yang gua seneng sama Gai ini iya itu yang bikin kita itu kayak tersentuh ini gua ceritanya benar dingin loh karena gua kan tau ceritanya gitu ya dan dia itu latihannya itu bukan suatu kepercumaan gitu loh karena kenapa bisa dipakai ternyata bisa dipakai untuk ngelawan musuh terkuatnya di Naruto gila ini musuh kuat banget ini sumpah kuat banget bisa dibilang ini sesepuhnya banget gitu loh sesepuhnya banget di Naruto gitu ya tapi bisa dibikin kayak samsa sama dia loh gila iya jadi sebenarnya kalo kita lihat itu ya dari ceritanya adalah bahwa sebenarnya kita bisa fokus untuk evalu apa namanya bukan evaluasi untuk tau kelemahan kita itu apa tapi gak fokus disitu justru kita harus tau kekuatan kita itu apa selain kelemahan kita itu betul sekali terus juga ini disini si Madara ini ya hebatnya nih cerita ini ya si Madara ini mengakui kekuatannya si Gai padahal si Madara ini tadi gua bilang luar biasa ya jadi sebetulnya ada satu orang yang sangat dikagumi apa dikagumi ya dikagumi oleh si Madara ini yaitu musuhnya namanya Hasirama Hasirama adalah salah satu orang yang kekuatannya sangat diakui oleh Madara ini ya tapi si Madara ini di film ini dia mengakui kekuatannya si Gai loh dikagumi ya seorang yang nothing jadi something iya wah luar biasa bahasanya mas Ria from zero to hero iya betul sekali ya jadi ini statue menurut gua punya nilai sejarah buat gua ya punya suatu nilai yang bisa memotivasi gua juga gitu loh ya punya nilai hidup yang bisa kita pelajari iya dengan adanya statue ini di rumah gua jadi ketika nanti gua ngerasa bagaimana gitu kan ngerasa kayaknya susah banget gitu ya dalam kerja atau apa ya ya gua ngeliat statue ini pasti akan semangat lagi gitu karena ada filosofi yang ada di belakang betul sekali ya kalo gua misalkan gua lagi doang terus gua ngeliat statue ini ya gua jual gua tabuk loh enggak haja loh emang siapa yang beli kan lu lu yang beli hahaha oke menambahkan sedikit untuk si mighty guys ini dia mengeluarkan kekuatannya dia gerbang ke delapan itu potensinya itu dia bisa mati dengan mengeluarkan jurus ini kita bisa liat disini tendangannya kena telak ke si madara sehingga si madara kesakitan banget di filmnya pun juga sampe patah loh rusuknya patah rusuknya kakinya juga oke si mighty guys nya juga juga patah juga saking dahsyatnya jurus ini seperti itu tapi pas di endingnya dia ini kan udah kayak mau mati gitu ya pas banget akhirnya naruto dateng naruto dateng jadi si naruto akhirnya bisa nyembuhin dia akhirnya dia gak jadi mati gak jadi mati gitu wah gua melinding loh tuh melinding tuh diri itu bulu gua bulu yang mana ya hahaha wah ceritanya keren banget sumpah gua jatuh cinta banget sama sama scan ini scan kan ada di ulangnya ya sin hahaha scan 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 dia kayak abis itu print print scan gitu ya pocak oke ya tapi keseluruhan selain dari ceritanya menurut gua statue nya edang edang luar biasa luar biasa keren banget ya gua puas banget ya gua puas banget sama statue ini Karena bisa dilihat ya Ini tuh epic banget Gue dapet 2 ya Dapet 2 orang sekaligus 2 figure sekaligus gitu ya Terus juga ada Sama doramanya tuh Wah gila, keren banget Terus juga ini bisa nyala juga Jadi 2 puasnya Sangat luar biasa Oke guys, kan berhubung channel Gue masih sepi Kayak toko baru buka gitu ya Gue pengen ngasih giveaway Gue mau ngasih giveaway Kepada orang yang Adi itu dari awal gue upload gitu ya Adi itu suka nge-like Selalu nge-like, selalu komen Dan gue liat di IG-nya juga selalu nge-share Padahal gak disuruh gitu ya Dan gue sangat mengapresiasi itu ya Dan dia juga pasti suka balas sama mainan Karena kalau misalnya gak suka mainan Ya gak bakal begitu Dan gue sangat menghargai itu Sama istri gue, ayah sama Rian Jadi kita kasih giveaway Apakah itu juga? Apa itu? Taraaaas Wow, Dragon Ball bro Gile Ini son gohan ya Son gohan waktu kecil Waktu jadi Super Saiyan Super Saiyan 2 ini ya Satu Mungkin sih ya Semuanya Mungkin di dalamnya ada lubangnya bisa dicopot gitu Karena paling bisa diganti gitu ya Jadi selamat ya kepada Renggy Oke guys, makannya jangan lupa di like, di share, dan komen Supaya dapet mainan kayak Renggy nih Mantap Renggy Dan jangan lupa di subscribe Thank you, bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gue ingin kamu Dadah Dadah See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton